Intro Peraih medali perak ganda campuran Olimpiade Rio 2016 asal Malaysia, Goh Liu Ying akan mengumumkan pensiun dari bulu tangkis tingkat atas. Ia mengatakan bahwa turnamen bergengsi Malaysia Open Januari akan datang menjadi turnamen internasional terakhir baginya. Ratu bulu tangkis dari Malaysia mengatakan kepada media bahwa jika dia bisa lolos ke Malaysia Open pekan depan, itu akan menjadi turnamen profesional terakhirnya sebagai pemain. Malaysia Open tahun 2023 pekan depan akan menjadi turnamen terakhir saya. Dan saya masih berpasangan dengan Chan Peng Sun di turnamen itu. Tapi ini pasti akan menjadi kompetisi terakhir saya, kata Goh Liu Ying. Jika Anda ingin bertanya kepada saya, apakah saya akan menjadi pelatih atau tidak setelah pensiun? Itu sangat tergantung pada situasi dan kesempatan, tapi yang pasti saya akan tetap berkecimpung di olahraga bulu tangkis, tambah Goh Liu Ying. Selain medali perak Olimpiade Rio, Goh Liu Ying yang berusia 34 tahun, juga memenangkan beberapa turnamen lain, termasuk kejuaraan Asia 2010 dan medali emas New Delhi Commonwealth Games 2010. Goh dan Chan Peng Sun menciptakan sensasi pada tahun 2016 ketika mereka mengalahkan beberapa pasangan berperingkat lebih tinggi, untuk maju ke final Olimpiade Rio 2016. Secara kebetulan, Chan Peng Sun yang tersingkir di babak pertama, Friends Open pada selasa lalu. Memposting pesan di halaman Facebook tiga hari lalu memicu spekulasi bahwa dia bisa pensiun dari bulu tangkis, yang telah membesarkan namanya. Tidak mudah untuk mengucapkan selamat tinggal pada olahraga yang sangat dia cintai. Tetapi peraih medali perak ganda campuran Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Goh Liu Ying akan mengucapkan selamat tinggal pada bulu tangkis dan para penggemarnya di turnamen bergengsi Malaysia Open 2023, World Tour Super 1000. Yang akan diadakan di Aksiata Stadium, Kuala Lumpur pada tanggal 10 Januari hingga tanggal 15 Januari tahun 2023. Goh Liu Ying akan dipertemukan kembali dengan pasangan lamanya. Chan Peng Sun di Malaysia Open 2023 dan akan membuka kompetisi melawan pasangan yang tengah naik daun asal Indonesia, Rehan Naufal Kus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati. Jika lolos, mereka akan menghadapi rekan senegaranya, Chen Tangjie Toh Ewei atau Tan Kian Meng Lai Pei Jing di babak kedua. Goh dan Chan memutuskan untuk mengakhiri kemitraan 13 tahun mereka pada Desember 2021. Sejak itu, Goh telah dipasangkan dengan Ong Yew Sin, Sung Jo Fan, dan Lo Juwan Sen semuanya tanpa dampak dan hasil yang signifikan. Sementara itu, Chan Peng Sun juga tidak lebih baik dengan berbagai mitra seperti Valereseo, Toh Ewei, dan Chia Yee Si. Sejak kembali ke Persatuan Bulu Tangkis Malaysia, BAM setelah berpisah dengan Goh. Dan hampir satu tahun setelah kembali ke BAM, Chan Peng Sun mengumumkan pengunduran dirinya dari asosiasi pada tanggal 4 November tahun 2022. Kami doakan Goh Liu Ying dan Chan Peng Sun semoga sukses dan berjaya untuk usaha dan karir masa depan mereka, komentar BL Malaysia.